Intro Menurut gue musik itu adalah way of life Jadi gue menjalani hidup ini Gue saat cerita Seperti gue saat ngobrol sama kawan-kawan Ngabisin waktu Itu semuanya musik Sekarang gue melihat dunia Dari sudut pandang yang sangat indah Lewat nada Lewat sesuatu yang gak ada negosiasinya Ketika orang menyanyikan dan itu indah Dua pilihannya Nikmatin atau job Kayaknya gue suka banget sama musik Rupanya kita pernah bersama Di satu hari yang cerah Di satu hari yang cerah Budi, itu hari ini sih? Kenapa tertarik dunia musik? Pertama memang itu membahagiakan Membahagiakan Pertama itu menghasilkan Belajar musik dari rumur berapa Budi? Mulai main itu SMP kelas 1 SMP kelas 1 ya? Inspirasinya dari mana? Salah satunya dari Bon Jovi Oh, udah tua ya Lama berarti ya Berarti kurang bisa mengukur Rumuri Budi berapa? Masih inget tidak Musik pertama kali yang dimainkan Dengan alat musik tersebut? Masih inget dong? Jangan disebutin kalau masih Oke, oke Seandainya saya minta Budi mainin sekarang Bisa? Bisa Enggak hilang Mungkin seperti naik sepeda ya Bisa, bisa selanjutnya Kortnya masih hafal mungkin ya Masih Oke Tapi untuk itu Uglennya saya pegang Oke Saya punya gitar Gitar imajinasi Ini gitarnya Yes Oke, diambil Fokusin ya Fokusin Rasakan emosinya Saya berusaha mengamati gerakan tangan yang disini Dengan gerakan ini memetik Senar gitarnya Oke Oke, mulai Oke Detail sekali Oke, mulai bud Jangan humming Kalau bisa Jangan bersuara Oke, dari gerakan mulutnya Budi Kemungkinan besar ini musik Indonesia Betul ya Oke Kali ini Jangan membuat gerakan mulut Mainkan saja musiknya Chord yang sama diulang-ulang lagi Medly slow rock Iya, betul ya Oke Terusin Mainin lagi Dengerin di telinganya Bayangkan Budi mendengarkan itu Rasakan chordnya di jari-jarinya Budi Sebentar Sebentar Tapi betul ya musik Indonesia Gru band rock Indonesia ya Betul Oke Betul ya Oke Fokus dulu ke grup band ini Saya dapet ini benar Oh my god Benar oke Banyak albumnya loh Slank Oke Banyak albumnya Mainin Terus mainin musiknya Kalau betul Oke Budi harus memainkannya dengan ukulilinya Kalau betul ya Iya Oke Betul 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 Gue itu menakjubkan Karena ternyata Jika kita mendalami sesuatu Kita mampu menebak itu dengan mudah Main musik Di malam yang dingin dan gelap sepi Hayalku berlayak pada kisah cinta Luar biasa Nah tadi kan saya menebak Itu giwara kok bisa kayak gitu Oke Saya ajarin ya Oke Udah berapa tahun Lebih dari 10 tahun Berarti Secara pengalaman Pasti sudah kuat sekali Sebetulnya Budi juga bisa melakukan Yang saya lakukan Cuma tinggal perlu di asa basicnya saja Sesaat lagi Untuk Anda di rumah Saya akan mengajarkan Budi Bagaimana membaca core Tanpa menggunakan alat musiknya Untuk itu Mohon maaf Suaranya harus saya hilangkan Karena ini hanya untuk Budi dan Saya berdua Untuk Anda di rumah Sebentar Oke kita udah kembali sekarang Sekarang challenge adalah untuk Budi Mencoba Basic Seperti apa Membaca core Tanpa alat musiknya Tapi kita butuh challenge juga untuk Budi Kita di sebuah taman Otomatis ada banyak musik Jalanan yang biasanya ada di sini Kita share up challenge-nya untuk Budi Jadi sekarang yang bermain adalah Eksperimennya mengenai Budi Dan mereka Oke Untuk Anda yang di rumah Ikuti kita Nah kali ini Gantian Budi Coba mempraktekan Seperti tadi yang Sudah saya arahkan Oke Nah Budi gimana Pandangan yang melihat Sesama musisi Seperti ini Apa Nostalgia Terulang kembali Seperti dulu pernah di Bandung Iya 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 Oh oke Dulu juga pernah Dulu juga pernah ngejam-ngejam Kayak begini Boleh minta waktunya sebentar Dengan siapa? Rio Oh udah berapa lama Main barat Ya udah lumayan lama Dari tahun 2006an Saya baru Mengajarkan sebuah Teknik sederhana ke Budi Challenge-nya adalah Gini Nanti kalian bertiga Mungkin pergi ke arah Belakang kita Beberapa Beberapa fit Di belakang kita Pastikan kita gak bisa denger Kalian bertiga Rembukan sepakat Mainin satu lagu Kalau misalnya Udah sepakat Bertiga Kesini lagi Kira-kira bisa Seperti itu ya Bisa Ya agak bingung Dipikir pertamanya Mau ngapain Cuman Jadi suruhnya itu ya Ini turutin aja Agak bingung ya Pastikan Pastikan kita gak bisa denger Ya mungkin di depan tangga Situ Kira-kira dari jarak segini Hanya dengan melihat mereka Kan gak mungkin Budi tau Mereka bakal memilih lagu apa Dari yang mereka kuasai Ya kan Nah nanti tugas Budi adalah Memperhatikan satu pemain Demi satu pemain Dan merasakan emosinya Melihat kortnya Gerakan tangannya Kemudian Budi Merekonstruksi sendiri Kira-kira mereka Memainkan lagu apa Kira-kira Dengan musisinya dulu Karena begitu Budi bisa memahami Oh ini kayaknya Yang nyanyi ini deh Lebih mudah memahami Kayaknya lagunya yang populer adalah ini Seperti saya tadi Jadi Budi tulis dulu musisinya yang besar Mainkan lagunya Nah kalau betul Yang hebat Budi Kalau salahin salah Budi Ini cerita tentang Oke tulisnya di Bukabang Ini pasti bertanggah Semarang Sub indo by broth3rmax